oke sobat survivor banyak yang bertanya itu air kita itu dari mana nah ini pak Arun mau praktekkan cara mendapatkan air langsung dari perut bumi tanpa menggunakan mesin nah gimana gimana pak Arun nah ambil ember ya nah ambil ember dulu nah ini dia kita ambil air dari sumur langsung tanpa menggunakan mesin ini pandangnya sobat survivor nah ini ada masternya nih kita panggil satu hari lagi karena tanpa beliau kita gak mampu nih namanya Bang Yusran nah gitu caranya gitu ya air dari bawah di kompa airnya gimana pak? bersih ya? putih oh dia kayak agak putih gitu ya? kayak mungkin karena terkocok gitu ya karena kita kompa dia jadi airnya ada agak macam kuru-kuru tapi nanti putih ya 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 nanti bersih ya ya bening ya tapi bisa dibuat cuci untuk mandi bisa gitu dia tuh asal sabar aja gituin ya ini kalau ada Alcon lebih mantap lagi tuh pak ya kalau ada Alcon bagus juga nih buat minum air kasih minum ternak nanti kan? apakah itu kambing, sapi, atau ayam nanti kan? iya bisa nah jadi dalam waktu 2 menit sudah dapat 1 ember air tuh dapat 1 ember ini lah airnya modelnya kerunya kita sudah beli alat potong rumput ya? iya sudah sudah siap disana kan? iya 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 siap 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 jadi itu cara mengambil air tanpa pompa ayo makan dulu bang jadi kita sudah beli makan udah ada bang? sini makan sini mantap nanti gabung anggota kita sudah beli mesin potong rumput untuk yang modelnya kayak grinda gitu lah oh jadi bisa hajar pohon apa ranting-ranting kayu juga terus semakin jelas disana setelah bang usuran kita panggil satu hari lagi kalau atau mungkin bisa lebih nanti bang usuran tenagaan dalang silahkan bang iya bang bentar kita merokok lagi oh boleh 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 sebatang dulu ya bisa nggak makan? ya lagi panas memang baru satu anggota datang karena mas petruknya lagi mengambil grinda katanya untuk menanjamkan ehm alat itu oh itu? oh dikasih makan ayam tuh? iya bisa kan? boleh ini kan sudah lewat kan? iya karena karena aneh sudah apa? lewat waktu kan? iya nanti nanti berarti kita masak nasi lagi nanti parun ya? iya nanti makan sore kan? iya iya harus belajar pelihara ayam dari yang paling satu ekor dulu kan? iya 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 Arun sekarang jadi peternak sekarang peternak sekaligus pekebun sekaligus nelayan wih luar biasa belum lagi kau sudah punya perahu nanti Pak Arun nih mantep jiwa si Rambo, Rambo makan ya? si Rambo, Rambo makan ya? Rambo, Rambo Rambo, Rambo makan sini kan ya? sini kan sini ya? iya sudah besar makanan ya kan? oh gitu, boleh bisa kan ya? muat kah? nah lapar sudah si Rambo nih ditinggal semalaman iya kasih sama bosnya iya masih dekat kali ya? mantap makan sini, ingin makan kenyang Rambo banyak makanan Rambo ini tebas semua nih luar biasa makin bersih setelah bersih nanti kita mulai ada yang bertanya terus bunga matahari itu buat apa? nah ini mungkin banyak yang bilang kalau bunga matahari itu tidak punya harga bunga matahari itu sekarang di zaman now ini banyak apa kesempatan untuk berkembang tidak hanya dari sisi komoditas yang bisa diterima pasar tetapi juga untuk wisata jadi kalau kita tanam bunga matahari di sini ya peluangnya sebenarnya juga untuk bila mana ada yang ingin selfie foto di bunga matahari kan itu juga salah satu aset kita atau juga bisa menjadi pemasukan sekitar nantinya gimana gimana Pak Arun mau terlilit ya iya 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 makanannya sudah iya terlalu banyak makanannya jadi ini nanti ada dapurnya ini sobat survivor bukan ini nanti ada dapurnya cuma belum dibikin aja iya sedikit usaha goyang-goyang gitu ya iya 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 sekaligus olahraga parunya nanti badannya langsung apa itu gede nanti sebenarnya kebun ini juga bertetangga dengan kebunnya Asian Survivor sih jadi ini kebunnya Pandalewalima yang kita pinjam dari kita pinjam untuk kita kelola sesuatu mana boleh dikelola kita juga perbaiki rumahnya di sebelah sini di sebelah sana juga ada renovasi pondok juga jadi kita memang dua proyek sekaligus yang kita sedang bangun ini juga ada Pandalewalima kebun disini nanti juga kita akan disupport sama orang-orang baik yang ada di luar sana semoga semuanya bisa berjalan lancar semuanya sehat semuanya aman di masa pandemi semacam ini kalau tidak ada yang kalau semakin sedikit yang bertani atau berkebun tentunya menjadi ancaman juga untuk tahanan pangan sudah dibersihkan juga sobat survivor semuanya yang ke sana ini semuanya bisa dibilang jauh lebih aman sih sobat survivor nah kemarin ada salah satu anak yang kehilangan ibunya nah kalau di Toraja ini memang masih ada tradisinya adalah tidak langsung dikuburkan gitu ya jadi menunggu keluarganya datang jadi anak ini kemudian bersiap untuk pulang ke kampung ke Toraja untuk pemakaman ibunya yang memang sudah sakit berbulan-bulan seperti itu ya dan ada orang baik dari Jakarta yang menitipkan anak kita sebesar 500 ribu kebetulan untuk sampai ke transmigrasi SP2 dimana anak ini tinggal ini cukup jauh tapi disini ada keluarganya yang juga tinggal di kebun kita kok jadi ngosong-ngosongnya jadi kita bisa nanti menitipkan uang itu ke anak tersebut ini adalah kebun Asian Survivor kecil sih tapi sangat terawat karena kita mengajak salah satu warga transmigrasi yang memang di SP2 agak sulit untuk berkebun untuk berkebun disini nah di bagian belakang itu sedang ada pemasangan atau sedang penambahan dapur nah ini kita tanam kemarin cuma mungkin halo pak luar biasa ini ada papar sudah kita beli wah ada bibit jahe pak ya waduh luar biasa oh dipotong dulu ya biar lalu nanti biar nanti jadi banyak biar banyak tapi harus pandai potongnya pak ya maksudnya yang sampai kayak pucuknya itu malah yang terpotong pak ya ini lalu nya dulu ini induknya indukannya itu indukannya ya gede masih ya bibitnya itu hmm gitu ya jadi ini pak semua siap untuk menanam jahe pak ya mau tinggal lalu ini bibit dulu baru jendri gak datang hari ini pak gak datang jadi jendri katanya mau pulang ke Toraja ya kayaknya jadi ada orang baik kemarin menitipkan uang 500 ribu buat jendri oh iya gitu jadi gimana apakah nanti kita kesana kapan bisa saya bisa ke rumahnya jendri di di sp2 disana tinggal sama siapa sama biasa di rumah juga oh begitu ya udah saya sama bapaknya tapi kebanyakan di rumah aja tapi dalam waktu dekat tidak kesini lagi kayaknya enggak karena rencana mau pulang kampung biasanya hari ya pokoknya biar saya kapal gitu hari minggu ke atur sini ada nomor rekening bapaknya gak ada ya kayaknya enggak ada nanti nanti kita nanti saya mau kesana kayaknya sp2 tapi dalam rencana kapan katanya mau berangkat pulang ke Toraja untuk pemakaman ibunya belum tahu nih karena terkanku Doriano kapal iya nanti boleh kabarin pak ya supaya saya sebelum berangkat saya bisa menitipkan saya langsung mengantarkan uangnya itu pak ke jendrinya ya untuk kebutuhan pulang kampung naik kapal pak ya kapal laut kapal laut iya baik mungkin baru saya ke Tanjung Bapak oke baik oke siap 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 bapak hari ini agendanya apa pak nebas mau becangkul disitu oh mulai becangkul ya jadi pak kita sudah ada alat potong rumput pak yang modelnya cakram begitu jadi gak mesti harus ditebas cukup cuman hati-hati karena mesin kan mesin berputar yang dipakai kemana itu beli coba bukan ada yang baru kita beli ya jadi kita bisa ganti-gantian pakai gitu ya biar gak terlalu capek bagaimana pak iya iya mantap sekali pakaiannya nih ini kayak pakaian apa ini mantap semangat pak ya oke kita naik ke atas dulu melihat pembangunan dapur waduh nah ini kita sudah panen pisang lagi pisang yang ditanam Asian Survivor kurang lebih 6 bulan yang lalu atau lebih ya ini sudah mulai berbuah ini pisang-pisang yang kita tanam di awal-awal kemarin gak usah repot-repot pak tapi boleh juga kalau ada ini gimana kabar ini tukang andalengnya nih hahaha hahaha oh jadi dapur pintunya lewat sini ya jarli ya jadi jarli namanya bukan jarli lagi charli ya hahaha hahaha iya 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 ada jendela ini masih biasanya ini sudah ada apa dapurnya untuk kondoknya Asian Survivor nah iya tinggal bibit ini lah ini kita lihat gimana kira-kira ya Abel ini gak masuk kelas ini mukul-mukul dinding nih sudah izin kah? bahaya Abel ini nah ini terasnya Sobat Survivor ini mungkin tempat podcast nanti ini seru oke nah ini memang masih banyak yang kita oh ini sudah dipupuk sama Pak Samuel gimana sehat pak? ya jadi hari ini sama besok pak ya halo oke kira udah bisa selesai ada tambahan besok lagi nih mungkin yang kita buat dapur di sana juga nanti di pondok sebelah sana nanti iya kalau sudah selesai disini atau sekalian kamarnya kan ini? boleh boleh sekalian kamarnya mungkin ya biar ada privasi buat Abel dan jarli ya ini papanan bisa ya dipakai ya dipakai ini juga bisa dipakai kan? ya oke sekaligus ada renjangnya atau udah pake renjang terserah mereka loh ya nyamannya seperti apa oke Sobat Survivor demikian video kita jangan lupa untuk dukung terus pertanian perkebunan kita disini kita melibatkan tidak hanya Pandawa 5 tapi juga warga-warga yang mensupport kita selama ini untuk berkebun juga apapun yang bisa ditanam dan dituai dan juga bisa menjadi sumber pangan untuk masyarakat yang ada di kota sehingga umat manusia bisa selalu ada sumber makanan khususnya yang di Kalimantan Utara oke Sobat Survivor demikian video kita jangan lupa untuk terus dukung Asian Survivor terima kasih